Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz izin bertanya Dulu pas sekolah Saya menjadi korban bully Baik fisik maupun mental Dikatakan miskin Jahil Dan tidak jantan Karena tidak bisa membalas pukulan saat saya disakiti Namun Alhamdulillah Saya sekarang sudah lulus S2 Dan dapat beasiswa dari Kementerian Keuangan Saya juga sudah bekerja dan saya merasa cukup dengan rezeki saya Pertanyaannya Bagaimana saya harus bersikap terhadap orang-orang yang pernah membully saya Karena saya sakit hati Dan benci masih bercokol di hati saya sampai sekarang Masya Allah Iya Tadi Anda sampaikan kelemahan kesulitan itu membuat orang jadi kuat Dia ingin menunjukkan bahwa aku tidak seperti yang kau katakan Mungkin hampir semua kita pernah dibully Ketika masih sekolah SD Waktu dipondok Dibully sama senior ya Di kuliah Ada yang dibully kayaknya sudah tidak ada di kuliah zaman Apa sikapnya Yang pertama Engkau boleh tidak memaafkan Boleh tidak memaafkan Karena Allah Memberikan hak kepada orang yang didolimin Untuk membalas kedoliman orang tersebut Bahkan dia boleh menuntut pada hari kiamat kelak Atas kedoliman yang dilakukan oleh orang itu Tapi hal itu hanya akan membuatmu sakit hati Orang kalau tidak memaafkan itu zaman Boleh Tapi yang ada sakit hati Maka yang tersebutkan kan sakit hati sekarang Apalagi kalau ketemu sama Fulan Aduh ini yang bikin anak Mudah-mudahan tabrahan Umpamanya seperti itu Boleh orang yang didolimi Mendoakan keburukan Buat orang yang mendoliminya Boleh Tapi tidak berlebihan Namun nasihat anak Antum berdoa maafkan mereka Karena orang yang memaafkan itu Seperti Mencabut duri dari jantungnya Dan Allah sudah kasih niimat sama antum Orang itu mungkin hidupnya susah Kita kadang-kadang ingin berpanggah diri kepada dia Jangan Allah yang kasih niimat sama antum Bukan karena antum Tapi karena Allah yang memberikannya Syukuri Dan maafkan dia Ada seorang guru yang mendidik anak-anaknya Anak-anak itu disuruh bawa kentang Tiga butir kentang di plastik Anak es gila Pokoknya tiap Berangkat sekolah bawa Pulang bawa Terus bawa seperti itu Dapat beberapa hari Yang namanya kentang itu membusuk Sebagian Siswa itu masih bawa Yang sudah busuk Sebagian sudah dibuang Katanya mana Aduh busuk Bu guru Kata dia Mana Masa mau bawa itu Kata dia Enggak Sebagian masih ada yang bawa Kemudian bu guru menyampaikan Itu permisalan orang yang menyimpan Sakit hati Sama orang lain Masa mau dia bawa kemana-mana Yang ada sakit hati terus Sampai tua Hantu makan sakit hati Kadang kalau hantu ketemu Fulan sholat bersama Ngaji bareng Hantu ya Fulan udah ngaji Allah Hantu Fulan yang buliana Hantu gak tenang hidupnya Allah mengatakan Faman Afa Wa Aslaha Fa Ajruhu Alam Barang siapa Yang memaafkan Dan memperbaiki Artinya Kalau orang itu Masih seperti dulu Hantu perbaiki Tapi kalau dia sudah berubah Udah maafkan dia Pahalanya Allah yang akan kasih pahala Dan akan kasih pahala Tanpa perhitungan Hantu Hantu Wallahu Alhamdulillah Hantu Hantu Alhamdulillah 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 Hantu